Kalau masalah air rumah, dulu Ebu Umar itu ngajarin, dia pakai setengah aqua loh, setengah les aqua cukup Tapi kalau dia kan tangan masuk? Itu tadi yang kita bahas, Netulik Tirov Setiqoma kali Netulik Tirov kan agak susah setiqoma aja lebih gampang Oh iya intinya begitu Netulik Tirov itu tadi, jadi sebetulnya kalau masalah tidak perlu jadi masalah Karena itu ranah perbedaan pendapat ulama ya Karena Netulik Tirov itu memang sebagian ulama itu mengharuskan, karena mengharuskan lehtiat untuk kehati-hatian kita Supaya apa? Supaya air yang ada di gayung atau yang di ember itu tidak jadi mustakmal ketika kita mencelupkan tangan Niat Netulik Tirov itu gitu Kita gini nih, ini air segini, saya ember lah ya Ketika basuh wajah, selesai basuh wajah, kita akan basuh tangan kan nih Kewajiban kita adalah membasuh tangan Nah ketika tangan kita dimasukin, seolah-olah kita basuh tangan Kalau tanpa Netulik Tirov maksudnya gitu Jadi artinya gimana, kalau tangan sudah masuk kemudian diangkat tangan kita, maka air yang terisak jadi mustakmal Maka diperlukanlah Netulik Tirov supaya air yang di dalam ember itu tidak jadi mustakmal Apa sih Netulik Tirov itu? Netulik Tirov itu sebetulnya niat menjadikan tangan kita ini sebagai alat untuk hidup Gitu ya Sebenarnya ulama yang membolehkan, kata itu Ya itu mudah-mudah saja bagi orang yang belajar mah, bagaimana dengan orang awam? Yang kadang-kadang nggak ngerti Ya mungkin sekali Netulik Tirov apa sih Netulik Tirov itu? Iktirif itu kan gurvah itu, gurvah itu adalah ciduk Gurvah itu ciduk Iktirif itu menjadikan tangan sebagai ciduk, alat menciduk gitu maksudnya Jadi gayung Gitu Ustaz, benteng Ustaz Kalau ada luka gimana Ustaz? Luka Ya, misalnya ada orang yang tidak gitu Bangtel lama Ustaz Ustaz, benteng Iya Tapi ini Cuci anjur Kalau ada luka Nah ini Bagus, pertanyaannya bagus Bagus, bagus Sama-sama kalau di sebelahnya Ini kan perubahan semua ini, nggak boleh kena air gitu kan Iya, iya Tapi pentingnya mah boleh kena air Kan sama juga tadi itu pertanyaannya cara Iya, iya Jadi kalau ada luka Memang tidak Misalkan lukanya nih kalau jangan kena air misalnya gitu ya Kata dokter tidak boleh kena air Ya Kalau tidak boleh kena air Maka tidak diharuskan dibasu Yang penting Kalau bisa diusap Dibasain dikit gitu ya Jadi misalkan yang Yang bersih Yang apa Yang sehatnya dibasu Tetap dibasu air Kan Nah yang lukanya Selempengan luka Disunahkan di Buat sunahkan diwajibkan mah Wajibkan diusap Kalau mungkin Ya Sebab kan kalau misalnya gini Kalau tidak mungkin Kalau biasanya kalau tidak mungkin pasti ditutup Kalo nggak Kalau nggak mungkin Artinya nggak boleh kena apapun Biasanya ditutup pakai perban Ya kan, biasanya gitu Nah Kalau sudah pakai perban Ini jadi hukum baru nih Namanya hukum oljabiro Hukum oljabiro itu gini Kalau ada Perban Ya perban pasti ada luka ya Perban di Anggota wudu Baik di wajah Di tangan Atau di kaki yang harus Mengharuskan untuk terkena air wudu Di anggota wudu lah Nah Jabiro itu Maka harus Pertama Harus Apa namanya Di bahas khusus yang bersihnya dulu Yang sehatnya dulu Jadi misalnya di tangan nih Kita disini Begitu bahas muka Bahas muka Nah Ada dua pilihan Bisa diganti dengan tayamum Tapi tayamum itu bisa dilakukan sebelum atau setelah Sebelum atau setelah Nah jadi begitu basuh-basuh muka Kita mau tayamum dulu apa Nanti Abis selesai Abis 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 ini Abis Abis basuh Abis basuh Abis basuh Jadi basuh dulu Nah jadi misalkan ini Si perban ini tidak bisa Kan tidak masuk air tuh Nah diganti dengan tayamum Dengan tayamum Jadi kalau misalnya kita punya perban Dibasuh bagian yang sehatnya Ini diusap Kemudian ganti dengan tayamum Niat tayamum lagi Niat tayamum Niat tayamum Seperti biasa aja Niat tayamum Beristirahat pada sholah Nah itu bisa dilakukan tayamumnya Sebelum atau setelah membasuh Anggota yang Anggota wudunya Oh temennya Anggota wudunya Anggota wudunya Iya temen yang Kita misalnya nih Mau basuh tangan Mau basuh tangan dulu Wudu tayamum dulu dah Biar tidak ribet nantinya Ya nanti tayamum Gak apa-apa Atau setelahnya Kita basuh dulu Selesai basuh ini tayamum Atau kita ragu dulu semuanya Boleh gitu juga Terus nanti setelahnya itu baru Setelah itu boleh Setelah dulu Kalau ini kan Misalkan ini Abis ini kan Masih ada kaki Boleh ya Atau setelah juga gak apa-apa Oh gitu Setelah semuanya Jadi nanti Niatnya adalah Setelah tayamum Beli setelah Liatnya seperti biasa aja Tapi itu tayamum Itu untuk mengganti Anggota badan yang tidak terkena air Jadi diganti dengan tayamum Bagi Luka yang tidak ada Yang pakai perban Nah makanya Dianjurkan Si perbannya ini Tidak Melebihi Batas keharusan Misalnya gini Kalau Perban ini Kalau luka-luka disini Misalnya ya Maka Si perban ini Sekiranya bisa nempel aja Jadi jangan sampai digubur Sampai depan banyak gitu Artinya yang Seharusnya aja gitu Posisi luka Dan Kan tetap kalau posisi lukanya doang Gak bisa Harus ada Pasti ada anggota yang bener Yang sehat Yang ketutupan tuh Tetapi itu jangan berlebihan Artinya sesuai dengan kebutuhan aja Ngambilnya Ya kalau Kan lukanya disini Gue berus Malah Iya semuanya Nah karena gini Pertama Pertama Mbak Su Menggunakan perbannya itu Usahakan setelah kita bersuci Setelah kita bersuci Jadi kita Perbannya kita urut dulu Jadi anggota yang Yang tadi luka itu Apa namanya Biarin dulu jangan ditutup dulu Nanti setelah kita udu Kita buku bud Yang kedua Tidak mengambil Anggota yang sehat Melebihi Kebutuhan Melebihi kebutuhan Ya melebihi kebutuhan Kalau kebutuhannya Misalnya yang butuhnya 5 cm Jangan ngambil 10 cm Yang sehatnya loh ya Ambil 10 cm Apa yang kebutuhannya aja Fungsinya buat apa? Supaya Nanti tayam Apa namanya Wudhu yang Yang disertai dengan tayamum itu Tidak mengharuskan Kita mengulang sholat Nah repotnya Bab tayamum itu ada kodoh Ada kodoh sholat Jadi kadang-kadang Jelasinnya agak ribet Supaya tidak Mengharuskan mengkodoh sholat Artinya nanti Kita wudhu dengan Apa namanya Dengan tayamum itu Nanti sholat kita ini Tidak perlu kodoh lagi Nah kalau dilakukan Kalau misalnya tadi mengambil Mengambil perban Mengambil anggota yang sehat Lebih dari kebutuhan Butuhnya 5 cm Kita bikin 10 cm Misalnya gitu Nah ini Nanti ketika sehat Wajib ulang nih selama Iya selama kita pakai perban itu Karena ada anggota Ada anggota badan kita Yang tidak terbasuh Yang tidak bisa tergantikan oleh tayamum Kenapa? Karena kita mengambil bagian yang sehat Lebih daripada kebutuhan Agak repotnya Agak repotnya Jelasin Repot juga Iya Kalau kecengklak disini kan Umar-umar bisa sampai sini dia Iya karena kita Ya betul Kebutuhannya tidak apa-apa Kalau kebutuhan tidak apa-apa Kalau kebutuhan tidak apa-apa Misalnya ya Kalau di angle kan Suka ada ke atas nih Itu memang kebutuhan berarti Kebutuhan Tapi misalnya kalau digubutnya apa Butuhnya segitu doang Tambahin ke atas ini nih Biar kayak Biar sengaja kalau gitu Iya misalnya biar Biar kuat ke atas nih Biar dramanya lebih maksimal Iya begitu Kalau yang parah itu Tidak Tidak Oh gitu Ya Kalau kita lagi mundur Terus kita akan dikut Kita ulang Untuk kita terusin Ulang Ulang Iya Baca lagi Masalahnya saya dulu pernah deker Ada sebagian Ustadz juga yang pernah Harus diturusin Tapi pernah juga Yang bilang Yang diturusin Saya bingung ini Ada hadisnya Kalau ada Tidak 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 Memang kalau kentut Membatalkan wudu Sehingga Ketika kita baru setengah Jangan kan Sudah setengah Sudah selesai aja Kentut Ya balik lagi Apalagi baru setengah Itu iya Iya Baru setengah nih Kita baru Baru basuh tangan Kentut Ya ulang lagi Misalnya baru Muka Muka kan masih jatuhnya sunah Hah? Sunah muka Muka Hidung Habis mulut Hidung Oh ini Sunah-sunahan ya Itu terusin aja Tidak apa-apa Masih sunah Terusin aja Oh itu posisi masih sunah Masih sunah Karena habis cuci tangan Kemur-kemur Semua hidung kan Dut-dut aja Lanjut aja Lanjut aja itu Masih sunah Tapi kalau sudah masuk ke dalam Budu Untuk Ya ulang lagi Masih wajib Ya Masih wajib Iya semua wajib Ulang lagi Jadi tadi tuh Kalau nusrah Dua kali gendut Ya kan Lalu lama Harus ditambel sama tayamu aja Harus ditambel sama tayamu aja Harus ditambel sama tayamu Jadi luka yang tidak terbasu air Itu diganti dengan tayamu Biar gak kodo par Gitu par Paham Ya gue mau paham Oh iya iya Ya jumlah kan Jumlah Perban Ya kalau bisa dibuka Buka Kalau bisa dibuka Buka Gitu ya Gitu ya Bakteri misalnya Gak apa-apa Bisa diganti dengan tayamu Tidak Gitu ya Gitu ya Gitu ya jadi kalau nggak ada debunya nggak sah itu ya itu yang ngalir-ngalir itu biasanya kan air bersih itu kalau air mustama itu nggak najis air mustama itu suci tapi tidak mencucikan Oh nggak apa-apa tuh nggak masalah ya saljan air kencing aja ya